Banyak cara yang bisa dilakukan untuk peduli terhadap penanganan COVID-19. Di kota Probolinggo, Jawa Timur, seorang pelukis bakar tiga dimensi melelang lima lukisan bergambar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Tidak tanggung-tanggung Gusdurian yang satu ini berhasil melelang. Lima karyanya seharga 280 juta rupiah. Salah satu pembeli adalah Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa seharga 50 juta rupiah. Hasil lelang ini diserahkan ke Yayasan Jaringan Gusdurian Peduli. Di galeri kecil samping rumah inilah Agustinus Eko Widianto, warga Kelurahan Sukabumi, kecamatan Mayangan, kota Probolinggo, Jawa Timur, melukis gambar Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gusdur. Hasilnya sangat luar biasa. Dia menggunakan teknik lukis bakar tiga dimensi. Pensiunan pekerja pabrik ini mampu melukis lima gambar Presiden keempat Republik Indonesia. Lukisan Gusdur mulai mengenakan baju batik, baju koko, hingga memakai baju tionghoa yang menggambarkan sebagai bapak pluralisme. Setiap lukisan berukuran 120 x 80 cm. Lukisan-lukisan ini terpaksa di lelang, sampel lukis tergerak untuk membantu penanganan COVID-19. Pada lelang bertajuk Indonesia Pulih, lukisan dibuka seharga 5 juta rupiah. Namun, lukisan laku mulai harga 30 juta hingga 100 juta rupiah. Beberapa pembeli sengaja tidak ingin mempublis namanya. Namun, rekor harga tertinggi saat lukisan Gusdur memakai baju etnis tionghoa terjual 100 juta rupiah. Satu lukisan lain berhasil dibeli Gubernur Jawa Timur, Kofi Faidar Parawansa, seharga 50 juta rupiah. Lelang lukis bakar ini sengaja digelar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, baik karena dampak COVID-19, bencana alam, atau apapun melalui yayasan jaringan Gusdurian Peduli. Pemenang lelang akan mendapat sertifikat lukisan yang ditanda tangani langsung, Hajah Sinta Nuryah Abdurrahman Wahid. Mereka membeli ini dengan senang hati, dengan tujuan untuk amal kepada Gusdurian Peduli. Jadi, hasil dari amal ini digunakan untuk membantu siapa saja yang membutuhkan, baik itu yang terkena musibah, bencana alam, maupun juga mungkin musibah karena COVID-19, kemudian juga yang ini, penghubungan gereja seperti itu juga dibantu juga oleh kelabok Gusduri yang peduli. Salah satu pembelinya beli adalah Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofi Quah Indara Parawansa. Pembelinya harga berapa itu? Ibu Kofi Quah berkenan untuk memenangkan lukisan dengan harga 50 juta. Penasaran dengan karya-karya pelukis bakar tiga dimensi yang satu ini? Tidak ada salahnya untuk datang ke kota Probolinggo untuk memesan langsung sesuai keinginan. Farid Falevi, JTV Probolinggo, Jawa Timur